Intro Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Barat saudara dan saya Merenungkan kebenaran firman Tuhan Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini Allah memperhitungkan Iman dan perbuatan Yang ada di dalam kehidupanmu Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam kitab Yakubus Pasal yang kedua Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26 Tuhan mengajarkan kepada kita dengan Jalan demikian Genaplah Nas yang mengatakan Lalu percayalah Abraham kepada Allah Maka Allah memperhitungkan itu Kepadanya sebagai kebenaran Karena itu Abraham disebut Sahabat Allah Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan Dan bukan hanya karena iman Dan bukankah demikian juga rahap pelacur itu Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Sudara sekalian dengan jelas Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Mengambil contoh Abraham dan rahap Abraham dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya Rahap dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya Abraham mempersembahkan Anaknya yang tunggal Yaitu Esa Dan kita tahu apa yang diperintahkan Tuhan Dan Abraham melakukannya Melalui perbuatan itulah Bukti iman yang ditopang dalam perbuatan Dan itu menunjukkan bahwa Abraham Dengan kesungguhannya tiga imanannya kepada Allah Dan taatnya Kepada Tuhan yang telah memanggilnya Demikian pula rahap Sang pelacur itu Dibenarkan Karena perbuatan-perbuatannya Menyelamatkan Diawali dari menyembunyikan Supaya selamat para pahlawan itu Kemudian dia meloloskan dan membebaskannya Dan itu pun diperhitungkan sebagai kebenaran Maka apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya jelas Dalam ayat 26 Dalam ayat 26 sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati Demikian juga Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati Baru kita merenungkan kebenaran dan saudara dan saudara peserta dengan saya bukan sekedar beriman kepada Allah yang hidup Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tetapi saudara dan saya harus mewujud nyatakan iman dalam perbuatan nyata Supaya orang lain terberkati melalui pelayanan kita Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin